Namaku Andri, umur 23 tahun, kegiatan sehari-hari, ya kayak gini, bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berhudu. Kembali kita akan membaca buku pengantar fikih jual-beli dan kita akan membahas tentang bagaimana cara taubat dari harta haram. Setelah sebelumnya, kita mengenal pembagian harta haram, kemudian kondisi mengenai harta campuran. Dan berikutnya kita akan membaca bagaimana cara taubat ketika kita membawa harta haram. Anda bisa buka mulai halaman 216. Pertama, yang perlu kita pahami adalah, ada perbedaan antara taubat dan konsekuensi taubat. Dua hal yang berbeda. Ada taubat, ada konsekuensi taubat. Allah mewajibkan beberapa pelaku maksiat untuk bertaubat. Dan Allah Ta'ala, di surat Maryam ayat 60, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا Kecuali orang yang taubat, mau beriman, dan beramal sholaih. Maka di sini Allah menyebutkan, taubat, beriman, dan beramal sholaih. Taubatnya amal tersendiri, beriman, dan beramal sholaih, adalah bagian dari konsekuensi taubatnya. Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 160. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمْ Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki dirinya, dan menjelaskan kebenaran yang dia sembunyikan. فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمْ Maka aku akan menerima taubatnya. Sehingga Allah perintahkan setelah orang itu bertaubat, agar melakukan islah dan memberikan albayan, memberikan penjelasan atas kesalahan yang pernah dia lakukan di hadapan masyarakat yang mendapatkan pengaruh. Dan itulah yang disebut dengan konsekuensi taubat. Saya kasih contoh. Ada orang yang punya pelanggaran, misalnya, dia pernah membawa harta orang lain. Maka bentuk taubatnya adalah penyesalan dia. Konsekuensi taubatnya apa? Konsekuensi taubatnya adalah mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Atau contoh yang lain, ada orang yang dia tidak pernah melaksanakan sholat. Lalu dia bertaubat. Maka taubat dia menyesal kenapa dia tidak melaksanakan sholat. Dan konsekuensi taubatnya adalah dia melaksanakan sholat. Dan termasuk juga dalam ayat Al-Baqarah ayat 160, itu konteksnya adalah terkait orang yang menyembunyikan kebenaran. Dia tahu kebenaran atau dia menyampaikan penyimpangan dalam masalah akidah kepada masyarakat. Bagaimana taubatnya? Taubatnya penyesalan yang harus dia lakukan. Dia menyesal dan mengakui kesalahannya, mengakui penyimpangannya. Dan yang kedua, Allah kasih syarat, wa'aslahu wa bayanu. Dia melakukan islah dengan memperbaiki dirinya, mengikuti sunnah, dan yang kedua, menjelaskan kepada umat. sehingga dia sampaikan kepada masyarakat, bahwa penjelasan dia di masa silam adalah menyimpang, keterangan dia di masa silam adalah keterangan yang salah. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama, seperti yang dilakukan oleh Abu'l-Hassan al-Ash'ari rahimahullah. Beliau ketika bertawabat dari akidah-akidah Mu'tazilah, kemudian akidah Kullabiyah, yang juga itu beriringan dengan Maturidiyah. Maka begitu beliau bertawabat dari ilmu kalam, maka beliau menulis beberapa buku untuk menjelaskan bahwa akidah yang dulu beliau sampaikan adalah keliru. Jadilah buku seperti Al-Ibana An' Usulidiyana atau buku Maqalatul Islamiyyin atau Risalah Ila Ahli Thagr yang itu semuanya adalah konsekuensi yang dijalankan oleh Abu'l-Hassan untuk menunjukkan taubatnya di hadapan Allah SWT. Beliau jelaskan bahwa akidah lama beliau adalah akidah yang menyimpang. Kemudian kita perhatikan sekarang, inti taubat adalah menyesali perbuatannya. Nabi SAW mengatakan An-nadmu taubatun An-nadmu taubatun Penyesalan adalah inti dari taubat. Sehingga ketika orang sudah menyesal, maka di saat itulah dia telah melaksanakan intinya. Selanjutnya dia harus melaksanakan konsekuensinya. Ketika seseorang mendapatkan harta haram, taubatnya adalah menyesali perbuatannya. Dan memohon ampun kepada Allah. Selanjutnya, untuk menunjukkan kejujuran taubatnya, dia harus menjalankan konsekuensi taubat. Rincian berikut penjelasan perbedaan pendapat ulama, rincian berikut akan menjelaskan rincian perbedaan pendapat ulama mengenai konsekuensi taubat. Orang yang sudah terlanjur KPR, lalu dia menyesal karena telah melakukan transaksi riba. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan dengan rumahnya? Cara taubatnya bagaimana? Kalau taubatnya, insya Allah sudah dia lakukan. Ketika dia menyesal, kenapa dulu melakukan KPR? Berarti dia sudah bertobat. Mengakui kesalahannya. Nah, selanjutnya penyelesaian itu adalah menjalankan konsekuensinya. Baik. Nah, di sini karena dua ini adalah hal yang berbeda, maka untuk taubatnya harus dilakukan seketika. Begitu orang tahu kalau ini adalah salah. Sedangkan menjalani proses konsekuensi taubat, itu mungkin butuh waktu. Orang kerja di bank. Lalu setelah itu dia tahu. Dia paham. Pekerjaannya ini haram. Pekerjaan riba. Kemudian dia menyesal, dia taubat. Ketika dia taubat, tidak mungkin dia langsung resign. Atau dia langsung kemudian meninggalkan bank seketika itu. Pasti dia berproses. Mungkin dia nanti mengajukan dulu ditolak, mengajukan lagi ditolak. Dan itu butuh waktu beberapa bulan. Berarti yang terjadi adalah penundaan konsekuensinya. Bukan taubatnya. Penyesalan dia terhadap pekerjaan yang saat ini dia geluti, itulah taubatnya. Kemudian usaha yang dia lakukan untuk kemudian bisa meninggalkan transaksi riba, itu adalah konsekuensi dari taubatnya. Sekarang kita akan lihat cara taubat dari harta haram. Untuk memahami bagaimana konsekuensi taubat dari harta haram, kita perlu mengulang pembagian harta haram yang sudah pernah kita bahas. Harta haram dibagi menjadi dua. Pertama haram datnya, dan yang kedua haram karena cara mendapatkannya. Untuk harta haram karena datnya, seperti homer, bangkai, babi, dan yang lainnya, jika benda haram ini sama sekali tidak memiliki manfaat yang baik, ini tolong dikasih koreksi ya, jika benda haram ini sama sekali tidak memiliki manfaat yang halal, Anda bisa buka ahlaman 217, sama sekali tidak memiliki manfaat yang halal, maka bentuk taubatnya adalah dengan cara ditinggalkan seluruhnya atau dibuang. Orang punya khamer, bentuk taubatnya apa? Dibuang. Orang punya daging babi, bentuk taubatnya, dibuang. Dr. Yusuf Ashubaili, Hafizahullah menyebutkan, Al-Muharramu Lidhatihi La Tafsikhu Tawbatu Minhu Illa Bi-Itlafihi Aau Izalati Naf'ihi Al-Muharram Benda haram datnya tidak sah taubatnya kecuali dengan membuangnya atau menghilangkan sisi manfaat haramnya. Dia punya apa misalnya? Bangkai. Bangkai sisi manfaat haramnya apa? Dikonsumsi atau dikeringkan kemudian ditaruh di dalam rumah. Kenapa kalau ini termasuk sisi manfaat haram? Karena nanti jadinya patung dalam rumah yang menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Lalu taubatnya bagaimana? Dia harus buang. Dia harus buang bangkai itu. Boleh nggak dimanfaatkan untuk sesuatu yang halal? Boleh. Misalnya dipakai untuk pupuk, ditanam di bawah pohon, sehingga nanti dijadikan pupuk untuk pohon. Hukumnya diperbolehkan. Baik. Anda bisa lihat di alaman 219. Demikian pula rokok. Taubatnya adalah dengan cara dibuang. Tidak boleh diberikan kepada orang lain. Termasuk kepada non-muslim. Atau benda-benda yang dia tidak punya manfaat. Saya punya berhala, misalnya. Ini mahal sekali. Dulu waktu beli, kepala Buddha ini, harganya, Masya Allah, bisa ratusan juta. Kemudian dipasang, dijadikan hiasan di dalam rumah. Ya, jelas ini haram untuk disimpan. Untuk disimpan. Dan bisa menjadi penghalang malaikat rahmat masuk ke dalam rumah. Ketika dia bertobat dari harta seperti ini, sayang kalau dihancurkan. Boleh enggak dijual ke non-muslim? Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena ketika itu dijual kepada non-muslim, berarti dia membantu orang lain untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Yang boleh gimana? dihancurkan. Karena dia tidak punya manfaat yang mubah. Berbeda dengan benda yang masih memiliki manfaat yang mubah. Seperti bangkai. Para ulama menjelaskan, bagian bangkai yang tidak najis boleh dimanfaatkan. Seperti bulunya, tanduknya, kukunya. Karena itu dalam Islam, kulit bangkai yang telah disama bisa dimanfaatkan. Karena kulit bangkai yang telah disama berubah menjadi suci. Sebagaimana sahabat Nabi SAW yang dilihatkan oleh muslim, selanjutnya, ulama berbeda pendapat, apakah bagian yang najis ini bisa dimanfaatkan. Yang dimaksud bagian yang najis disini adalah bagian bangkai yang basah. Seperti lemaknya, atau organ dalamnya. Apakah bagian yang najis bisa dimanfaatkan? Pendapat pertama mengatakan tidak boleh memanfaatkan sama sekali. Wajib dibuang, karena itu najis. Dan ini merupakan pendapat hambali, salah satu pendapat dalam madhab syafi'iyah, dan pendapat yang masyur dalam malikiyah. Yang kedua, jika berasal dari hewan yang asalnya haram, seperti babi dan anjing, maka haram dimanfaatkan. Sementara untuk bangkai yang hukum asalnya halal, bangkai dari hewan yang halal dimakan, seperti kambing, lemaknya bisa dimanfaatkan. Dan ini pendapat syafi'iyah. Seperti kemarin kita sebutkan, sahabat memanfaatkan lemak bangkai itu untuk meminyaki perahu. Kok ada perahu, Pak? Mekah dengan laut kan tidak jauh. Perjalanan dengan menggunakan kendaraan sekarang, kurang lebih hanya dua jam. Ke arah cedera. Sehingga, sebagian sahabat ada yang profesinya nelayan. Nah, permukaan perahu dikasih lemak, agar nanti semakin adesif dengan air, sehingga tidak kemasukan air perahunya. Yang ketiga, boleh semuanya. Ini adalah pendapat Hanafi'ah, yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam dan Ibn Qayyim. Karena yang dilarang adalah melakukan jual-beli dengan benda ini dan bukan memanfaatkannya. Seperti contoh tadi ya, misalnya menggunakan bangkai untuk dijadikan sebagai pupuk atau diberikan kepada binatang. Bangkai ayam. Seringkali, sebagian orang ditaruh di kolam lele, kemudian dijadikan sebagai pakan ikan, pakan ikan lele. Nah, ini ada tiga pendapat ulama. Ada yang mengatakan terlarang secara mutlak. Ada yang mengatakan, boleh jika hewannya halal dimakan, andekan dia disemulis secara syari. Yang ketiga adalah, boleh semuanya, baik bangkai anjing, bangkai babi, boleh dimanfaatkan selama dia tidak diperjual-belikan, namun hanya untuk pemanfaatan yang sifatnya tidak dikonsumsi. seperti ditanam untuk pupuk, atau dikasihkan binatang untuk dijadikan makanan, hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Berarti kalau kita kasih rincian ya, untuk harta haram, karena adatnya. Kita ulang nanti. Bahwa dalam kegiatan taubat, ada dua hal yang perlu dibedakan. Yang pertama adalah taubatnya sendiri. Yang kedua, menjalankan konsekuensi taubat. Yang ini intinya adalah anadem, menyesal. Dan penyesalan itu terjadi jika dia mengakui salah. Kalau dia tidak mengakui salah, tidak bakalan menyesal. makanya orang yang salah tapi tidak mengaku salah, dia akan terus-terusan melakukan kesalahan itu. Sehingga kenapa pelaku bid'ah itu berbahaya? Karena dia salah tapi tidak mengaku salah. Sufyan al-Tawri pernah mengatakan, al-ma'siyatu yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha maksiyat itu diterima taubatnya. Tapi kalau bid'ah tidak diterima taubatnya. Kenapa? Penjelasannya adalah ketika orang bermaksiat, dia mengaku salah. Tapi kalau orang melakukan perbuatan bid'ah, bagaimana dia mengaku salah? Dia menganggap bahasanya itu benar. Bahkan dia anggap itu berpahala. makanya ketika dia tidak mengaku salah, dia tidak akan pernah melakukan penyesalan. Dan inti taubat, kata Nabi SAW dalam hadis tadi ya, ad nademu taubatun. Inti taubat adalah menyesal. Nadem. Nah, bagian ini tidak bisa ditunda. Bagian dari inti taubat tidak bisa ditunda. Ini harus segera. seketika. Seketika, batasnya kapan? Sejak tahu. Begitu dia punya ilmu, bahasanya ini salah, maka harus dilakukan seketika, sejak dia tahu kalau itu salah. Sehingga tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda. Seringkali ya, kita membaca di WA, short story, cerita pendek, cerpen. Ada orang yang mau tidur, sebelum tidur dia mengatakan, besok saya akan taubat. ternyata setelah itu dia tidak bangun, sampai kiamat. Nah, itulah cerita pendeknya. Baik, berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua, menjalankan konsekuensi taubat. Menjalankan konsekuensi taubat berarti menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan maksiatnya. Apa yang perlu diselesaikan. Misalnya, tadi membuang harta harum, atau kalau bentuknya, misalnya, ada orang pernah memiliki tattoo, maka konsekuensi taubatnya adalah dengan menghilangkan tattoo-nya, misalnya. Dan bisa jadi konsekuensi taubat itu tidak dilakukan, karena tidak memungkinkan. Kok bisa, Pak? Wah, ini kalau saya jalankan, akan memberikan mandorot. Tinggal di negeri kafir, itu kesalahan. Nah, di saat itu, ketika dia salah, dan dia tahu kalau itu salah, dia menyesal. Konsekuensinya adalah hijrah, menuju negeri muslim. Tapi dalam kondisi tertentu, itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Dia kalau melakukan hijrah ke negeri muslim, mungkin dia akan dibunuh di perjalanan. Sementara dia tidak punya kekuatan yang cukup untuk berangkat hijrah. Dia tidak tahu jalan, dan seterusnya. Baik. Sehingga ini bisa ditunda. Bisa ditunda. Bahkan, ya. Bahkan, bisa jadi tidak dilakukan. Bisa tidak dilakukan. Tapi dengan ketentuan, ya. Karena kondisi tertentu. Karena kondisi tertentu. jika itu dilakukan akan memberikan mandorot bagi dia. Anda bisa bayangkan, orang bertato di muka. Itu gimana cara ngilanginya? Dia sudah tobat. Saya ngaku salah. Ini dosa. Tapi dia kalau ngilangin itu, mungkin mukanya jadi rusak. Maka bisa jadi, itu dibiarkan, sehingga tidak dia lakukan. tapi selama masih bisa dilakukan, harus dilakukan, meskipun butuh proses, penundaan. Baik. Bagian ini yang perlu kita pahami. Jadi ada tobat, ada konsekuensi tobat. Termasuk dalam masalah harta. Di sana ada orang yang membeli rumah secara KPR. tobatnya adalah dia menyesal. Selanjutnya menjalankan konsekuensi tobat, penyelesaian KPR. Itu butuh waktu. Tidak mungkin tobat pagi ini, sore selesai itu tidak mungkin. Mungkin dia akan nyari utangan dulu ke sana, nyari utangan dulu ke sini, dan seterusnya. Nah, dalam menjalankan konsekuensi tobat, dalam menjalankan konsekuensi tobat, jangan sampai menimbulkan mandorot yang lebih besar. tidak boleh menimbulkan tidak boleh menimbulkan mandorot yang lebih besar. Contohnya gimana? Menimbulkan mandorot yang lebih besar. Misalnya, ketika dia menjalankan konsekuensi tobat, malah merusak kehidupannya. Malah menghancurkan semuanya. Nah, itu berarti menimbulkan mandorot yang lebih besar. Kita bisa perhatikan, orang-orang yang ekstrim dalam sejarah dakwah Islam. taubatnya orang khawarij dari peristiwa tahkim menurut mereka, itu terlalu kebablasan. Sampai akhirnya apa? Memberuntak Ali bin Abi Talib. Di pihak yang lain, taubatnya orang syiah. Kenapa dulu kami tidak membelah Hussein yang dibunuh oleh orang-orang yang dia apa? yang tidak suka dengan Hussein. Hussein bin Ali radiyallahu'alaikumah, cucu Nabi SAW. Akhirnya apa taubatnya? Kebablasan sampai mukul-mukul badannya. Sehingga timbulah aliran baru yaitu aliran syiah. Sehingga kadang ada orang yang melakukan taubat tapi memunculkan mandorot yang lebih besar. Menimbulkan mandorot yang lebih besar. Ada orang yang taubat karena melakukan kesalahan tertentu terus dia ceramah di mimbar lalu dia sampaikan ke masyarakat akhirnya malah dia diantemi misalnya atau menimbulkan keresahan di masyarakat. Intinya di bagian ini penting untuk diperhatikan jangan sampai dalam kegiatan menjalankan konsekuensi taubat menimbulkan mandorot yang lebih besar. Karena itulah bagian seperti ini selalu kita pertimbangkan untuk orang-orang yang mereka mau meninggalkan harta haram hijrah. kita menimbang sisi konsekuensinya sehingga ketika kami ditanya ini cara dan solusinya bagaimana kita kadang memperhatikan kondisi keluarga kadang memperhatikan bagaimana konsekuensinya ketika ini dijalankan karena jangan sampai menjalankan konsekuensi taubat menimbulkan mandorot yang lebih besar. ada orang misalnya tadi ya punya tattoo di muka kemudian difatwakan pokoknya apapun yang terjadi itu harus dibersihkan total pakai apapun caranya akhirnya disiram air keras rusak mukanya betul tattonya hilang tapi jadinya rusak mukanya harta haram kamu harus kamu bakar dibakar ketika dibakar padahal itu tidak bisa hilang dari rumah nanti bisa membakar rumah itu berarti menimbulkan konsekuensi mandorot yang lebih besar itu kan rumah hasil KPR baik bakar itu rumah tetangganya kena nanti kalau rumah itu dibakar nah jangan sampai ini terjadi nah kadang orang yang dia tidak punya pandangan yang jauh kayak gini sering terjadi pelanggaran dan anda bisa perhatikan banyak kondisi kaum muslimin yang terlalu kebablasan dalam masalah menjalankan konsekuensi tobat sampai menimbulkan mandorot yang lebih besar kemudian selanjutnya kita sambung ke masalah tobat dari harta haram syaradatnya haram zatnya saya tidak perlu menyebutkan contohnya harta haram syaradatnya dibagi lagi menjadi dua tidak punya manfaat mubah sama sekali tidak punya manfaat mubah maka jenis yang seperti ini nanti dibuang total nanti kita sebutkan yang kedua ada manfaat mubah baik jenis yang pertama maupun yang kedua baik jenis yang pertama maupun yang kedua dua-duanya tidak boleh dijual haram dijual ini penting ya pak boleh enggak rokoknya saya jual ke orang kafir ya enggak boleh saya punya babi boleh enggak saya jual ke orang kafir enggak boleh juga ini juga haram dijual untuk memerjual belikan benda-benda haram sedatnya seperti ini hukumnya dilarang yang kedua yang tidak punya manfaat mubah diapain dibuang dihilangkan dan enggak boleh dimanfaatkan sama sekali sementara yang punya manfaat mubah boleh dimanfaatkan boleh dimanfaatkan untuk sesuatu yang mubah contohnya sesuatu yang mubah misalnya dikasihkan binatang atau dijadikan pupuk berarti nanti secara sengaja memberikan sesuatu yang haram bagi binatang hukumnya boleh berdasarkan hadis Nabi s.a.w. bersama para sahabat pernah melewati daerah hijir dimana itu hijir hijir itu yang sekarang dikenal dengan Madain soleh tapi masih ada jarak sekian kilo dari Madain soleh daerah umatnya Nabi soleh yang dulu dibinasakan oleh Allah ta'ala kaum samud ketika Nabi s.a.w. menuju ke tabuk dan tabuk itu berada di utara Madinah dalam perjalanan satu bulan dari Madinah ketika itu rombongan melewati daerah hijir dan itu adalah tempat kaum samud yang dulu dibinasakan oleh Allah puing-puing rumahnya masih ada dan disitu ada sumur Nabi s.a.w. mengingatkan para sahabat siapapun yang lewat daerah sini harus nangis kalau tidak bisa nangis dia harus menundukkan kepala dan berjalan cepat tidak boleh menikmati dan jangan mengambil airnya ternyata ada sebagian sahabat yang sudah mengambil airnya lalu dilaporkan kepada Nabi s.a.w. Ya Rasulullah Fulan mengambil airnya kemudian Nabi s.a.w. perintahkan berikan air itu kasihkan ontah kemudian air itu diminumkan ke ontah itu yang tadi kita sebutkan bahwa ketika itu dilarang maka dia boleh dimanfaatkan untuk yang sifatnya mubah misalnya tadi ya orang punya bangkai orang punya bangkai maka dia boleh dimanfaatkan dengan cara disama bagian yang tidak najis adalah bagian yang kering dari bangkai itu boleh disimpan misalnya tanduknya diambil kemudian dipakai untuk perlengkapan rumah tangga silahkan atau kulitnya diambil disama dipakai untuk sandal dan seterusnya dan Nabi s.a.w. mengatakan apabila kulit bangkai itu sudah disama maka statusnya suci tapi tidak boleh diperjual belikan jadi sepatu misalnya sepatunya dijual boleh tidak tidak boleh kenapa ini dari kulit bangkai yang boleh itu dari kulit hewan yang disembeli secara syari dan hewannya halal tayyip ini terkait masalah rincian bagaimana cara tobat dan tobat dari harta haram secara jatnya kemudian kita beralih ke harta haram karena cara mendapatkannya anda bisa buka halaman 220 harta haram karena cara mendapatkannya ini anda kasih stabilo anda kasih stabilo harta haram karena cara mendapatkannya ada dua itu seharusnya dibol yang pertama adalah harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi para ulama memberikan rincian mengenai tobat bagi orang yang mendapatkan harta haram dengan cara mendolimi bisa dihapus coba anda lihat di alaman 220 para ulama memberikan rincian mengenai cara tobat bagi yang mendapatkan harta haram dengan cara dolim nah disitu ada tulisan memungkinkan untuk dikembalikan ke pemilik anda kasih numbering A disini numberingnya hilang anda kasih numbering yang pertama adalah A memungkinkan untuk dikembalikan ke pemilik ulama sepakat jika harta haram ini memungkinkan untuk dikembalikan ke pemilik maka dia harus kembalikan ke pemilik sudah hal ini juga disyaratkan dalam banyak hadis nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis dari samurah radiyal anhu nabi sallallahu assalam bersabda orang yang mengambil barang harus bertanggung jawab sampai dia kembalikan sehingga ketika ternyata barang itu rusak wajib dia ganti nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda janganlah kalian mengambil harta temannya baik serius maupun main-main yang main-main contohnya gimana main-main misalnya disembunyiin main-main yang bunyiin sandalnya temannya waktu di masjid ternyata hilang ya sudah berarti dia harus ganti jika kalian menjumpai barang milik temannya hendaknya dia kembalikan kepadanya baik sudah kemudian yang B tidak memungkinkan dikembalikan ke pemilik anda kasih numbering B anda kasih numbering B numberingnya hilang ya numbering A di alaman 220 memungkinkan untuk dikembalikan ke pemilik numbering B penomoran B di alaman 221 tidak memungkinkan dikembalikan ke pemilik jika tidak memungkinkan dikembalikan ke pemilik seperti hilang kontak dengan pemilik atau pemiliknya sudah meninggal dunia atau tidak kenal pemiliknya bagaimana cara taubatnya dan itu banyak dialami oleh kaum muslimin di masa sekarang dulu sebelum kenal sunnah sebelum ngaji mungkin diantara kita ada yang pernah naik angkot tidak bayar atau jajan di kantin ngambil gorengan 10 lapor 5 yang jualan sudah mati dan bahkan kita sudah berada di luar kota dulu gorengan itu milik siapa tidak tahu pokoknya belinya di kantin sekolah atau hal-hal yang lain kita mengambil harta orang lain sementara kita tidak kenal siapa pemiliknya lalu bagaimana cara taubatnya ada dua pendapat ulama dalam masalah ini pendapat pertama tidak ada peluang taubat baginya kecuali harus diserahkan ke keluarganya jika tidak memungkinkan untuk diserahkan ke keluarganya maka tidak ada kesempatan taubat baginya pak naik angkot tidak bayar berarti utang sama sopir dan pemilik angkot betul nah sopirnya dimana pak itu sudah puluhan tahun yang lalu sudah 10 tahun 20 tahun yang lalu waktu masih SMA ya itulah konsekuensi taubat kamu kamu harus cari sampai ketemu makanya tidak mungkin bisa ketemu baik kalau tidak mungkin bisa ketemu cari keluarganya apalagi keluarganya orangnya saja tidak kenal apalagi anak dan istrinya sudah kalau sudah tidak mungkin seperti ini ketemu orangnya tidak mungkin ketemu keluarganya juga tidak mungkin menurut pendapat yang pertama tidak ada kesempatan taubat sehingga siap-siap saja ditakeh di akhirat dulu pernah ngambil harta temennya pernah ngambil harta orang lain harta yang dimaling pemiliknya tidak mengerti pemiliknya siapa ini dulu waktu maling tidak kenalan dulu sehingga dia tidak tidak tahu pemiliknya tidak punya apalagi nomor kontak pemiliknya terus bagaimana cara mengembalikannya tidak ada peluang untuk itu maka tidak ada peluang untuk taubat sehingga dia harus siap-siap untuk ditakeh oleh pemiliknya di akhirat dan penakeh di akhirat tentu bukan dalam bentuk harta tapi dalam bentuk apa pahala dan dosa anda punya pahala harus anda serahkan kepada pemiliknya atau jika anda sudah habis pahalanya maka pemiliknya nanti akan menimpakan dosanya kepada anda dan itu yang diingatkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan tentang kondisi al-muflis rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atadrunamani muflis tahukah kalian siapa itu muflis para sahabat menjawab man la dirhammalahu walamata yang namanya orang muflis itu orang bangkrut adalah orang yang tidak punya duit dan tidak punya harta duit tidak punya perapotan tidak punya harta tidak punya lalu nabi sallallahu muflis mengasih penjelasan orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat pahala puasa pahala sedekah pahala zakat bahkan pahala jihad berarti siapa muflis ini orang yang amalnya diterima makanya dia bawa kalah di hari kiamat ini pahala salat dia bawa ini pahala puasa dia bawa amalnya diterima berarti muflis itu orang yang ikhlas ketika beramal makanya diterima dan dia sesuai sunnah ketika beramal bukan amal bid'ah makanya diterima sehingga bisa jadi orang muflis itu adalah mereka yang sudah kenal ngaji yang paham sunnah yang tahu bahasanya beramal itu harus sesuai dengan panduan Nabi SAW dan dia ikhlas bukan tipe orang yang suka ria lalu dia selesai beramal dia bawa itu pahala amal ke akhirat namun apa kata Nabi SAW tapi dulu dia pernah memukul si A pernah menyakiti hatinya si B pernah membawa uangnya si D dia hutang tidak bayar misalnya atau pelipuku tidak bayar atau yang lainnya menumpahkan darahnya si A dia mendolimi si F akhirnya apa semuanya berebut pahala orang ini sampai akhirnya ketika pahala itu habis sementara kewajiban yang harus dia tunaikan belum selesai maka dosa-dosa orang yang di zolimi akan diambil lalu dilemparkan ke orang ini kemudian dia dilemparkan ke neraka makanya jangan dianggap enteng jangan dianggap remeh masalah lisan bisa jadi anda menganggap insyaAllah tahajud yang saya kerjakan puasa yang saya lakukan ibadah yang saya lakukan sesuai sunnah dan insyaAllah saya ikhlas anda tidak cerita-cerita ke orang lain saya bicara tentang keyakinan anda mungkin anda yakin amal anda adalah amal yang sah diterima oleh Allah tapi MasyaAllah tidak bisa jaga lisan suka mengumpat suka menggunjing sangat disayangkan tapungan-tapungan yang dia miliki ternyata tidak bisa dimanfaatkan tidak bisa dia manfaatkan di akhirat gara-gara tidak bisa jaga lisan gara-gara tidak bisa menjaga fisiknya tapi ingat ketuliman lisan itu bisa menembus batas kalau ketuliman badan terbatas saya tidak bisa mukul orang yang jaraknya 3 meter di depan saya tidak sampai tapi lisan bisa memukul menembus batas orang yang berada di luar kota digunemi bisa digunjing bisa diomongin jelek-jeleknya bisa bahkan yang sudah mati sekalipun bisa saya punya dendam sama penghuni kuburan ini kalau tidak diantemi nisannya diantemi nisannya tapi dibalas dengan cara lisan karena itu bisa jadi wanita yang lemah secara fisik lemah dia secara fisik kalau berantem pasti kalah tapi pakai lisannya dia bisa menggerokoti kehormatan banyak orang hati-hati jemaah saya singgung wanita karena biasanya yang punya kebiasaan salah dalam menggunakan lisan adalah ibu-ibu meskipun yang laki-laki juga banyak karena itulah Nabi s.a.w. menyebutkan bahwa wanita diciptakan mindila dari tulang rusuk dan tulang rusuk manusia makin ke atas semakin bengkok tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas yang kata para ulama itu isyarat bahwa bagian atas wanita itu yang lebih berpeluang bengkok yaitu lisannya tayyip maka perlu dihati-hati jemaah ketuliman-ketuliman kayak gini sering tidak kita sadari sehingga kita melakukannya sementara nanti kemudian kita ditaki di akhirat kita ditaki di akhirat dan jadilah manusia yang nol kezaliman begitu meninggal dunia kita pergi dari dunia ini gak ada satu pun hak orang lain yang belum terselesaikan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. beliau s.a.w. pernah menyampaikan kepada sahabat siapa di antara kalian yang pernah saya pukul sementara dia belum balas akhirnya ada sebagian sahabat yang yang angkat tangan saya Rasulullah Nabi s.a.w. persilahkan silakan balas silakan balas tayin itu contoh bagaimana seorang Rasul yang beliau ketika mendidik kadang sampai mengukul sahabat tapi pukulan untuk mendidik dan Nabi s.a.w. minta kepada mereka silakan balas agar beliau tinggalkan dunia ini dalam kondisi nol kezaliman karena itu pada waktu terjadi kenaikan harga para sahabat datang menghadap Nabi s.a.w. Ya Rasulullah Ya Rasulullah harga barang-barang banyak yang naik karena itu turunkan harga untuk kami apa jawab Nabi s.a.w. beliau tidak turunkan harga beliau sampaikan Inna Allah huwal qabidul basitu al musair sesungguhnya Allah ta'ala dia adalah dat yang menyempitkan dan melampangkan rizki para hambanya dan dia dat yang menetapkan harga dan aku khawatir saya tidak ingin ada salah satu di antara kalian yang nanti nuntut saya di akhirat disebabkan karena kezaliman yang pernah aku lakukan baik dalam masalah harta maupun dalam masalah darah karena itu beliau tidak mau nurunin harga kenapa beliau khawatir ini harga kalau saya turunkan maka bisa jadi mendolingi para penjual penjualnya kulaknya 20 ribu diturunkan harganya jadi 15 ribu dia rugi disebabkan karena kebijakan Nabi SAW para penjual yang kulaknya 20 ribu hanya dapat 15 ribu bahkan di bawahnya dia rugi dan itu dipahami oleh Nabi SAW sebagai bentuk kendaliman tayin sehingga untuk bagian yang pertama ini kita kembali tegaskan bahwa orang yang mendolimi orang lain dalam masalah harta sementara dia tidak bisa mengembalikan karena tidak tahu pemiliknya maka perbanyaklah beramal salih perbanyak sedekah dengan cara ikhlas semoga diterima oleh Allah dan nanti kalau kezaliman yang dulu pernah kita lakukan ditakeh oleh pemiliknya Allah SWT berikan pahala kita itu kepada pemiliknya sehingga bayangkan sudah berapa kali pelanggaran yang kita lakukan dalam masalah ini nah selanjutnya kita akan beralih kepada pendapat yang kedua orang yang membawa harta haram dengan cara yang dolim sementara dia tidak bisa menjumpai pemiliknya menurut pendapat yang kedua yang saya sebutkan di alaman 223 ada peluang tobat bagi orang yang mengambil harta orang lain dengan cara dolim hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang cara tobatnya yang pertama adalah disedekahkan atas nama pemilik disedekahkan atas nama pemilik anda kasih numbering di alaman 223 paragraf yang ketiga dikasih numbering A paragraf yang ketiga disedekahkan atas nama pemilik jika nanti ketemu pemilik maka disampaikan bahwa harta beliau telah disedekahkan atas nama beliau jika pemilik ridoh pahala sedekah menjadi milik pemilik harta itu dan jika tidak ridoh harta itu diganti dan pahala sedekah menjadi milik orang yang mengambil harta ini merupakan pendapat jumur ulama dan jumur itu yang saya maksud adalah Hanafiah Malikiyah Hambali dan yang lainnya pendapat ini berdalil dengan beberapa praktek para sahabat diantaranya diriwetkan bahwa Ibnu Mas'ud R.A. pernah membeli seorang Buddha ketika Ibnu Mas'ud tidak mengambil uang si pemilik Buddha ini pergi dan meninggalkan Buddha lalu ditunggui oleh Ibnu Mas'ud hingga beliau putus asa untuk bisa ketemu Tuhan si Buddha jadi belum dibayar orangnya pergi kemudian Ibnu Mas'ud sedekah senilai uang itu dan mengatakan Allahumma hadha an Rabbil jariyah fa'in radiyah fal ajru lahu wa'in ataf al ajru li walahu min hasanati biqadrihi Ya Allah ini adalah sedekah atas nama si pemilik Buddha jika dia ridho dengan sedekah ini maka pahala menjadi miliknya dan jika dia datang menageh maka pahala sedekah milikku dan dia berhak mengambil pahalaku sesuai nilainya sehingga jika dia nageh kelak di akhirat ya ini saya serahkan dan jika dia nageh di dunia maka saya kembalikan uangnya saya serahkan uangnya dan sedekah kemarin pahalanya jadi milik saya kemudian dalil yang kedua adalah riwayat yang terjadi di zaman Muawiyah ada orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi kemudian orang ini taubat lalu melaporkan harta itu ke panglima pasukan tapi beliau menolak untuk menerimanya bagaimana mungkin saya bisa sampaikan ke semua pasukan sementara mereka sudah pulang berpencar kata sang panglima lalu datanglah hajjad bin syair beliau mengatakan wahai fulan Allah tahu semua pasukan namanya dan nasabnya serahkan seperlima untuk yang berhak dan sedekahkan sisanya atas nama seluruh pasukan sesungguhnya Allah akan menyampaikan pahalanya kepada mereka saran ini pun dilakukan dan ketika didengar oleh Muawiyah beliau mengatakan lian aku na ufti tuka lian aku na aftay tuka bithalika ahab ilayya min nisfi mulki andai saya memberikan fatwa seperti itu itu lebih saya cintai dibandingkan setengah kerajaanku baik sehingga menurut pendapat yang pertama harta haram yang didapatkan dengan cara dolem dan kita tidak bisa mengetahui dimana pemiliknya maka cara tobatnya adalah disedekahkan atas nama pemilik dan Allah ta'ala mahatau siapa pemiliknya yang kedua diserahkan ke bayi tulmal anda kasih numbering B perhatikan halaman 224 ada bagian yang paling bawah diserahkan ke bayi tulmal anda kasih numbering B untuk pendapat yang kedua ini adalah pendapat madhab syafi'iyah sebagaimana keterangan dalam al-majmuk karya an-nawawi mereka beralasan bahwa waliyul amr yaitu pemerintah lebih paham mengenai penyaluran harta itu sehingga mereka lebih berhak untuk dipasrai harta itu kesimpulannya bahwa orang yang membawa harta haram milik orang lain dengan cara dolem kewajibannya kewajibannya adalah bertobat kepada Allah dengan menyesalinya dan mohon ampun kepadanya selanjutnya dia jalankan konsekuensi tobat dengan mengembalikan harta itu ke pemilik jika tidak memungkinkan kembalikan ke keluarga pemilik dan jika tidak memungkinkan maka pendapat yang menurut pendapat ini disedekahkan atas nama pemilik atau diserahkan ke bayi tulmal menurut pendapat syafi'iyah baik sekarang kita akan kasih rincian baik barangkali kita memotong sedikit kesempatan tanya jawab kita akan bahas kita akan bahas rata haram yang didapatkan dengan cara dolem haram karena dolem disini kita bagi menjadi dua pertama bisa dikembalikan bisa dikembalikan nah bisa dikembalikan itu urutannya pertama ke pemilik urutannya ini yang kedua jika pemiliknya sudah meninggal maka dikembalikan ke keluarga pemilik karena jadinya harta itu warisan bagi keluarga pemilik berarti untuk status yang kedua ini adalah jadi warisan sehingga harus dikembalikan ke keluarga pemilik pemiliknya sudah mati ya sudah ada ahli warisnya maka kembalikan ke ahli warisnya dijadikan sebagai warisan berikutnya tidak bisa dikembalikan tidak bisa dikembalikan sudah tidak bisa dikembalikan itu ada banyak kemungkinan pertama karena tidak diketahui pemilik juga tidak diketahui keluarganya atau kemungkinan yang kedua adalah karena harta itu milik negara yang pemiliknya jumlahnya banyak maka di sini kita bisa kasih rincian pertama jika itu milik negara sehingga tidak bisa dikembalikan ke personal jika itu milik negara maka wajib diserahkan ke bayi tulmal wajib diserahkan ke bayi tulmal seperti hasil korupsi dan seterusnya yang kedua jika milik pribadi jika milik pribadi sementara pemiliknya kita tidak tahu dia ada di mana tapi dia milik pribadi nah untuk jenis yang kedua ini ulama beda pendapat ulama beda pendapat yang pertama disedekahkan disedekahkan atas nama pemilik yang kedua yang kedua diserahkan ke bayi tulmal yang ketiga yang ketiga tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada cara konsekuensi tobat bukan tidak ada tobat dia sudah tobat tidak ada cara konsekuensi taubat taubat sehingga menurut pendapat yang ketiga ini adalah siap-siap saja ditake di akhirat baik ini pendapat jumhur dan ini yang saya nilai lebih mendekati lebih kuat ini pendapat syafi'iyah dan ini pendapat sebagian ulama tadi kita singgung kayaknya Ibnu Hazm dan beberapa ulama yang lainnya nah untuk jenis yang pertama anda bisa salurkan ke semua kegiatan sosial sosial keagamaan yang disitu bernilai pahala harus yang bernilai pahala yang tidak bernilai pahala tidak boleh misalnya boleh tidak saya serahkan untuk panitia 17an ya tidak boleh harus yang bernilai pahala karena niatnya disedekahkan untuk yang kedua serahkan saja ke bayi tulmal dan anda sudah lepas tanggung jawab yang ketiga karena tidak ada tobat berarti persiapkan amal soleh yang nanti bisa anda jadikan sebagai tabungan jika ternyata pemiliknya nagih di akhirat ini yang perlu kita perhatikan terkait masalah membawa harta haram karena dolim berarti kita masih punya satu lagi yaitu haram karena cara mendapatkannya karena harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho seperti riba kemudian hasil menang judi dan seterusnya namun insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tayyip dan kita masih punya sisa kami persilahkan kepada anda yang mau bergabung di line telepon 0812 2444 3344 kita angkat penilpon pertama silahkan halo assalamualaikum wa alaikum assalamu rahmatullah ustaz mau nanya soalnya kan biasanya ada kartu member nah bila kita belanja menggunakan kartu tersebut kita biasanya dapat diskon atau harganya dikurang dari harga normal nah pertanyaannya bolehkah kita menggunakan kartu member tersebut agar harga diperoleh itu murah itu pertanyaan pertama ustaz kartu kartu membernya berbayar atau gratis kalau enggak saya itu enggak enggak bayar pertanyaan ngambil free ya ya terus kalau mau berbayar ustaz gimana hukumnya baik yang kedua ustaz biasanya kan kalau ada ada toko terus kadang distributer memakan dagangannya kepada kita dengan program semanganya ambil 10 box barang terus bonusnya 1 box atau program diskon diskon yang ambil 10 box diskon 10% apakah boleh kita mengambil program tersebut ustaz baik ustaz 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 ilah jual beli yang haram dan itu belum belum kita singgung ya itu di bagian belakang buku ini tentang masalah definisi goror dan batasan goror nanti akan kita bahas mulai halaman 244 masih jauh sementara kita sekarang baru di halaman 225 mohon mohon untuk bersabar sehingga kesimpulannya untuk sementara bahasanya kartu member itu jika berbayar hukumnya haram tapi kalau gratis hukumnya diperbolehkan kemudian distributor ngasih diskon atau ada program kalau ibu ambil 10 nanti dapat diskon atau beli banyak dapat diskon boleh gak ikut program kayak gini jawabannya boleh karena adanya perubahan harga di fase penawaran hukumnya diperbolehkan yang tidak boleh adalah variasi harga disebabkan karena tidak bisa membayar tepat waktu variasi harga karena waktu anda kalau nyicil 1 tahun harganya 2 juta kalau nyicil 2 tahun harganya 3 juta itu gak boleh karena jadinya gak jelas ketika dia selesai transaksi mau 1 tahun atau 2 tahun ya gampang saja kalau saya bisa lunas 1 tahun 2 juta kalau gak bisa lunas ya jadi 2 tahun dan harganya jadi 3 juta kayak gini dilarang dan dulu sudah pernah kita bahas yang seperti ini Wallahuaklam baik satu lagi silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Ustaz saya mau tanya Ustaz yang pertama kalau misalkan saya tidak ingat lagi berapa banyak dan siapa orang yang pernah saya ambil hartanya secara batil karena mungkin dari zaman dulu ya Ustaz ini cara pengembaliannya bagaimana ya Ustaz baik itu yang pertama yang kedua gini Ustaz kalau misalkan ada harta yang pernah diambil dengan cara batil tapi kemudian dimanfaatkan misalkan ada ayam satu saya ambil tapi sudah bertelur dan sudah saya kawinkan sudah punya banyak itu sebagian sudah saya jual sudah saya makan itu apakah bagaimana pengembaliannya apakah hanya pokoknya atau beserta semua hasilnya Ustaz baik itu Ustaz dan cara pengembaliannya bagaimana Ustaz apakah boleh diam-diam Ustaz karena saya takut kalau nanti malu atau bagaimana kalau kita sudah tidak ingat lagi jumlah harta haram yang pernah kita ambil dari orang lain bagaimana cara penyelesaiannya Masya Allah memang seringkali kita itu melupakan kedaliman padahal Allah tidak pernah melupakan kedaliman Allah berfirman Allah menghitungnya dan manusia melupakannya dan itulah karakter kita kalau salah kita cenderung melupakan tapi kalau berbuat baik cenderung kita ingat sehingga kita jadi ucup dengan amal taat sementara kita tidak punya rasa takut dengan amal maksiat salah cenderung kita ingat amal taat amal baik atau salah cenderung kita lupakan kalau amal kebaikan cenderung kita ingat karena kita terlalu husnudhan dengan diri kita suudhan dengan orang lain kemudian kalau misalnya sudah terjadi seperti itu apa yang bisa kita lakukan salah satu diantara saran yang diberikan oleh para ulama adalah dengan wasiat ketika itu baru terjadi di akhir atau penyesalan itu baru muncul di akhir hayatnya dianjurkan bagi orang yang dulu hartanya tidak bersih maka bagi dia dianjurkan untuk berwasiat berwasiat dengan setengah hartanya dengan sepertiga hartanya untuk memastikan bahwa ketika dia mati sudah tidak lagi membawa harta haram atau jika dia masih dalam kondisi sehat masih produktif berbanyak sedekah dan ikrakan di hadapan Allah Ta'ala Ya Allah jika engkau menerima pahala sedekah ini maka berikan berikan ya hak-hak orang lain yang pernah saya bawa yang belum bisa saya kembalikan atau yang tidak saya ketahui dan Allah maha tau semoga nanti mereka tidak nagih di akhirat karena anda sudah menyediakan pahala untuk nantinya diberikan kepada mereka di akhirat diiringi dengan harapan besar semoga diterima semoga diterima maka begitu anda berinfak gak ada perasaan ujub spesial pun belum tentu ini jadi pahala saya mungkin bisa jadi ini hanya untuk kafaroh dosa saya sehingga kalau seperti itu masih ujub masih riak gak ikhlas ya apa yang bisa anda harapkan untuk bisa menyelamatkan diri anda sementara ini gak diterima makanya begini ini hanya sebatas teori pribadi saya ya barangkali bisa anda ikuti tempat yang paling sering kita melakukan kedoliman adalah di jalan itu mungkin paling sering dan kita menganggap itu hal biasa kelakson tidak pada tempatnya mungkin kadang nyalip orang bikin kaget mungkin karena pengaruh apa kendaraan yang suaranya kenceng ya pakai fish air gak kemudian ganggu tetangga samping kanannya atau pakai motor apa motor king saya gak tahu kenapa orang setiap kali pakai motor king itu pasti harus ngebut karena begitu dia pakai motor kayak gitu dia jadi orang ini semua yang harus denger suara motor saya dia harus ngebut kalau gak ngebut kurang keren dia harus ngebut yang kayak gini dia mendolimi kanan kirinya dia gak tahu dia gak sadar dia santai saja baik kita sering melakukan itu nah sekarang dibalas ya ketika kita di jalan mungkin kita kecipratan pas lagi hujan nyiprat kita marah nah begitu anda marah ingat mungkin saya pernah melakukan ini kepada orang lain tapi saya gak sadar nah sekarang dibalas sekarang dibalas udah biarkan saja atau kita kaget karena dikelakson orang kaget mungkin saya dulu pernah ngelakson orang yang bikin kaget nah sekarang dibalas anda jadikan itu sebagai kafaro saya gak balas semoga jadi kafaro semoga jadi kafaro baik jadi kesalahan kita kafarohnya adalah kesalahan orang lain yang terjadi pada diri kita sehingga pada saat kita di jalan kita santai kemudian kita kaget kita kecipratan air kita disalib kaget lalu anda sudah lah semoga ini jadi kafaro baik cara-cara seperti ini yang bisa kita lakukan semoga semoga menghapus dosa-dosa yang kita lakukan atau anda mendengar si A itu gerenengi saya si A mengguncing saya semoga ini jadi kafaro karena saya pernah gerenengi si B dan aneka kezaliman orang lain pada diri kita itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang sampai ketika Nabi SAW bersama bersama beberapa sahabat boleh mengatakan akan datang dari pintu ini dari arah ini ahlu surga datanglah sahabat A di kesempatan yang lain Nabi SAW mengatakan akan datang dari arah ini seorang ahli surga datang juga sahabat A sampai yang ketiga di kesempatan yang ketiga Nabi SAW mengatakan akan datang dari arah ini seorang ahli surga dan ternyata yang datang adalah sahabat A maka sahabat Abdullah bin Amar bin As penasaran amal sahabat A ini apa datanglah beliau ke rumahnya minta izin minta izin boleh gak saya tidur di rumah kamu saya pengen lihat atau wallah lah mungkin beliau mengatakan saya punya masalah dengan bapak diizinkan selama tiga malam tahajudnya biasa saja dia bangunnya mendekati subuh namaku Andri umur 23 tahun kegiatan sehari-hari ya kayak gini bagiku semua orang di sekitar